Assalamualaikum, salam rahayu teman-teman Mbak sedang melihat website Dapur Kobe Ternyata dia punya menu Buka puasa Dan sahur selama 30 hari Boleh juga disimpat Mbak mau lihat yang hari ke-14 Ada apa Nah ini Nasi ayam rice cooker Nasi ayam kentaki Rice cooker sama sup jagung Tapi bahannya gak ada Mau bikin nasi ayam kentaki Rice cooker aja Sup jagungnya mau ganti dengan Sayur capcai ya Yuk langsung 800 gram ayam Campur dengan 1 butir telur Untuk melembutkan Nah ini 200 gram nanti Kita gunakan untuk membuat Sayur capcai nya ya Kita sisikan dulu Kebetulan Bok punya simpanan Tepung nih Tepung super crispy kentaki Ini pakai merk Kobe ya Kita pakai aja hari ini Ini tepung bumbu Kita campur ke dalam Ayam dan telur tadi 4 sendok makan cukup ya Ini akan kita Aduk Karena tepung bumbu Karena tepung bumbu sudah Membawa rasa ya Yang lengkap Jadi tidak perlu penambahan Apapun Kita campur seperti ini Ini bisa banget ya Setelah dicampur seperti ini Disimpan di kulkas Jadi kalau gak habis Dimasak hari ini Bisa dimasukkan ke dalam kulkas Sekarang kita tuang Untuk pembentukan kentakinya Biar kriwil Ini kita masukkan ke dalam Tepung bumbunya Seperti ini Biar kriwilnya tebal Kita akan celupkan di air Setelah kita celupkan di tepung Celupkan di air Setelah itu angkat Agak ditiriskan sebentar gini Baru kita masukkan lagi ke Tepungnya Sambil di Tekan-tekan Perlahan ya Satu persatu Nah ini buat mau goreng Tiga dulu Cukup kayaknya Untuk Hari ini yang makan Orang tiga Langsung digoreng Masukkan ke dalam Minyak yang wanas Setelah warnanya Kuning kecoklatan merata Angkat Dan ini dia Ayam kentakinya Sudah siap Ini rasanya Gurih crispy Lanjut 400 gram beras Campur dengan 400 ml air Tambah sedikit garam 1,8 sendok teh Kemudian tambahkan Lada Biar rasanya kuat Ini setengah sendok teh Lada Satu siung bawang putih goreng Kita masukkan Biar gurih Nendang Kemudian Biar ada pedas-pedasnya Ini Satu sendok makan Saos sambal Masuk Cabai diris-iris Sedikit kaldu bubuk Kira-kira 1,8 sendok teh Kaldu bubuk Dan ini dia Ayam Kentakinya Kita masukkan Kedalam rice cookernya Seperti ini Sudah langsung dimasak Seperti Kita masak nasi Kita ceklekin Tombolnya 25 menit Mateng Nah ini Ayam Kentaki Rice cookernya Kita tuang Ke piring Nah biasanya Penyajiannya Diaduk-aduk Karena tidak Menggunakan tulang Jadi praktis Taburi dengan Bawang goreng Biar lebih Nendang Dengan Lalap Kesukaan Nah ini Penampakannya Ini rasanya Mirip Nasi uduk Sekarang kita Buat Sayur Capca Tiga siung Bawang putih Dua batang Sawi hijau Dua buah Wartel Dua batang Daun bawang Jagung muda Seperempat kilogram Dan kembang kol Seperempat kilogram Semua diris-iris ya Sekarang kita Panaskan minyak Lalu kita tumis Bawang putihnya Sampai wangi Kalau ada jahe Bisa ditambah Sedikit jahe ya Nah ini 200 gram Ayam Tanpa tulang Sudah dipotong-potong Dan masuk Kedalam wajan Kita tumis Bersama Bawang putih Sampai wangi Setelah wangi Kita masukkan Bahan-bahan Yang Keras ya Ini ada Jagung muda Dan wortel Masuk Kita tumis lagi Sampai layu Jagung Dan wortelnya Terlihat ya Bawang putihnya Warnanya kuning Kecoklatan Dan aromanya Sedap banget Waktunya Memberi penyedap 1 sendok makan Kecap asin 1 sendok makan Kecap ikan 1 sendok makan Saus tiram Kita tumis sebentar Agar aromanya Nyebar Dan semerbak Tambahkan Daun bawang Kita masuk Tumis sebentar Daun bawang layu Masukkan 1 liter air Biarkan mendidih Setelah mendidih Tambahkan Setengah sendok teh garam 1 sendok teh Kaldu bubuk Dan setengah Sendok teh lada bubuk Tes rasa Sudah oke Baru kita masukkan Bahan-bahan yang mudah Mateng Yaitu Kembang kol Atau bunga kol Dan sawi hijau Biarkan mendidih Dan sawi Berubah warna Lebih gelap ya Kalau mateng Nah seperti itu Taburi deh Dengan bawang goreng Kalau ada Udah Disajikan Disantap Dengan Nasi ayam Kentaki Rice cooker Ini boleh banget Jadi ide Menu Buka puasa Dan sahur Demikian teman-teman Selamat masakan Laku untuk keluarga Selamat menyambut Hari Raya Ramadhan Salam kuliner Nusantara Endes Surendes Maknyu Selamat Mencoba